Anda kembali bersama kami di Sampai Indonesia malam Komnas HAM memeriksa saksi kunci kasus pembunuhan Vinan dan Eki Liga Akbar di kantor kuasa hukum Yudhya Alam Syah Rabu Siang. Komnas HAM menyebut menggali kronologi peristiwa saat kejadian. Liga Akbar menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya. Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah menyebut tengah menggali cerita Liga Akbar terkait awal kronologi kejadian tahun 2016 hingga akhirnya memutuskan mencabut BAP lama. Sebelumnya Liga Akbar menyatakan mencabut BAP karena ada di bawah tekanan Rudiana. Kita akan melanjutkan pemeriksaan itu. Apa yang dicari dari Liga Akbar sebetulnya dari Komnas HAM? Ya seperti yang saya sampaikan kami tidak bisa menyampaikan materi pemeriksaannya tetapi pada prinsipnya apa yang dia ketahui terkait dengan peristiwa ini ini yang kami cari. Ya tentu harapannya nanti hasil penyelidikannya akan disampaikan ke semua pihak. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina mempertanyakan alasan polisi tak mengizinkan terpidana di jenguk. Jutek Bongso, kuasa hukum keluarga terpidana Vina sebut sampai saat ini keluarga belum bisa menjenguk terpidana. Kami sedang melakukan audensi dengan Komnas HAM. Ini yang lebih penting buat kami ini semua adalah supaya kami sampaikan kepada masyarakat supaya dapat mengikuti bahwa klien kami, keluarganya ya, karena kami menerima kuasa kan dari keluarga terpidana. Ya kan, ingin bertemu dengan para terpidana sampai hari ini kami belum berhasil untuk bertemu dengan terpidana. Selama pemindahan dari Cirebon, lalu juga ditahan di kota Bandung, berarti belum didampingi kuasa hukum sama sekali? Belum, belum, belum. Makanya kami itulah ya, kami berusaha untuk bertemu, kan gitu kan? Polda Jabar memeriksa keluarga empat terpidana pembunuhan Vina dan Eki hari ini. Pemeriksaan terkait dugaan perintangan penyidikan kasus Vina dan Eki. Kasana ayah dari Hadisaputra, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, diperiksa selama dua setengah jam oleh penyidik di Treskrim, Mumpol, Dajabar. Kasana ditanyai 24 pertanyaan oleh penyidik, salah satunya klarifikasi terkait keterangan dari saksi Kahvi, anak ketua RT yang rumahnya dijadikan tempat menginap oleh terpidana. Keterangan dari Abdul Kahvi, Pak Kasana mendatangi Abdul Kahvi untuk apa ya Pak? Ya untuk, apa ya, kayak untuk mensomasilah, gitu. Mensomasi bahwa anak bapak tidak terlibat? Ya suruh, apa, ya suruh, apa, diarahkannya melakukan lah, gitu lah. Jadi saya itu, selangkan tuduhan KP itu, saya itu untuk menyeleweng, gitu tuh. Jadi intinya gini, mengklarifikasi tentang menginap 10 orang, gitu ya, menginap di rumah PRT. Jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon, dapat salinan berita acara pemeriksaan ayah Eki, Turudiana, dari Kuasa Hukum Sakatatal. Dalam berita acara pemeriksaan diduga, Ibturudiana mengetahui identitas pelaku dan menyebutkan 11 nama pelaku, termasuk Peggy dan 2 pelaku yang sempat dijadikan buron, namun dihilangkan polisi. Ibturudiana juga diketahui, mengetahui cara pelaku membunuh anaknya. Padahal, dalam berita acara pemeriksaan lain, Rudiana diduga tidak berada di lokasi tempat Eki dan Fina dibunuh. Kuasa Hukum Peggy datangi ke Jagung, meminta kasus ini dikawal dengan teliti jelang pra-peradilan. Apa yang jadi kekhawatiran tim Kuasa Hukum Peggy? Kita akan sapa Kuasa Hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, dan mantan Kapolda Jawa Barat, Irjenpol, Purnawirawan Anton Carlian. Pak Anton, Pak Marwan, selamat malam. Selamat malam, Pak Yudit. Selamat malam, Jenderal. Selamat malam, Pak. Saya ke Pak Marwan dulu ya. Pak Marwan, jadi apa yang dikhawatirkan dari proses pra-peradilan? Jadi gini, Mbak, yang saya bukan khawatir di pra-peradilan, saya mengantisipasi seandainya, kita kan bicara seandainya, semua tidak tentu kemungkinan. Khawatirnya saya kalah di pra-peradilan, makanya saya mengantisipasi jangan sampai berkas tersebut dilimpahkan dari penyidik Polda Jawa Barat. Karena nanti pihak kejaksaan kurang teliti dan tidak cermat, nanti terulang kembali kasus 2016, Pak. Jadi ketidaktelitian atau ketidakcermatan seperti apa yang Anda khawatirkan terulang lagi di 2016 itu? Saya begini, Mbak. Saya anggap ini kurang keteliti banget, Mbak. Kurang teliti. Ini pandangan saya, Mbak. Makanya saya bilang, saya ini juga mantau auditor-militer, Mbak. Jadi saya tahu kalau pegawai berkas itu harus teliti banget, harus teliti. Ini di dalam perkara ini, Mbak. Saya membaca putusan pengadilan ini, Mbak, ya. Di sana dikatakan, Mbak, perkara ini awalnya sudah diolah TKP oleh Satlantas Polresta Cirebon, kota. Sudah dikatakan oleh Satlantas mengatakan ini adalah kecelakaan tunggal. Sudah ada itu, Mbak. Akan tetapi, karena berkuasanya, ini menurut saya, ini berkuasanya si Ibtu Rudiana. Mungkin waktu itu belum Ibtu dia. Nah, inilah, Mbak. Termasuk, ini kan bukan tertangkap tangan. Ibtu Rudiana itu, Mbak, menangkapin orang-orang itu, mengajak anggotanya, Mbak. Sementara dia pun, waktu itu jabatannya bukan jabatan di Krimum. Dia di... Kanit narkoba. Ya, itu loh, Mbak. Itu satu. Dan di sini saya lihat, Mbak. Banyak sekali kejanggalan, Mbak. Banyak sekali kejanggalan. Ini penyebab utama ini adalah satu, Mbak. Karena Andi. Andi kan mengatakan ada dia musuh pada Ektesi itu kan, dia kejar waktu malam itu kan. Ini berarti motivasikan dari si Andi. Andi pun dikatakan piktif. Sudah itu juga, yang memukul korban ini, Mbak, yang menyebabkan kematian adalah si Dhani. Di si Dhani ini, Mbak, kalau saya membaca putung pengadilan, memukul gerahangnya, Mbak. Penyebab kematian karena pukulan itu. Tetapi, dikatakan piktif. Berarti perkara ini adalah perkara piktif. Jangan dihukum dong, klien saya. Dan yang sudah masuk penjara itu, bebaskan. Nah, untuk membebaskannya, karena ini telah dijatuhi hukuman, telah berkekuatan-kekuatan tetap, kita anggap itu sudah sah, ya harusnya nanti kita, nanti saya menganjurkan kepada pengacaranya, ajukan PK. Untuk membebaskan yang sudah menjadi terpidana. Nah, Pak Marwan, tapi kan gini, yang jadi pertanyaan, ada dalam BAP, Ibturudiana, seolah berada di lokasi, menyebutkan sebelas nama, kemudian salah satunya ada nama Pegi, ada beberapa nama yang tadi juga Anda sebutkan, yang kemudian dua DPO yang pada akhirnya dihilangkan pihak kepolisian. Jadi sebetulnya, yang Anda ketahui, Ibturudiana itu ada atau tidak di lokasi, mengetahui atau tidak siapa sebelas orang ini, termasuk klien Anda atau bukan? Sebenarnya begini, Mbak ya, kalau masalah klien saya, ini klien saya itu, DPO itu bukan klien saya, Mbak. Klien saya namanya Pegi Setiawan. Nah, itu pun mereka dibawain. Sementara DPO adalah Pegi alias Perong. Dan identitasnya sangat berbeda. Gitu. Sudah itu, mohon izin Jindra, Jindra lebih tahu, DPO itu seharusnya sudah tersangka. Sudah tersangka. Tetapi klien saya baru ditersangkakan tanggal 22 kemarin. Oke. Nah, itu banyak, Mbak. Banyak keganjilan, Mbak. Saya siap berjuang, Mbak. Saya demi keadilan, Mbak. Demi keadilan saya, Mbak, di dalam perkara ini, Mbak. Betul. Dalam keadilan. Nah, maksud saya, kalau ini memang sudah ada terjadi kesalahan, marilah kita perbaikin. Ini klien saya, bebaskan dulu. Bebaskan. Jangan sampai menghukum orang tidak bersalah, Mbak. Kasian, Mbak. Kasian, saya bilang, Mbak. Itu saja saran dari saya. Pak Anton, kalau Anda melihat kasus ini sekarang, perjalanannya seperti apa, Pak Anton? Makin semerautkah? Atau justru makin terbuka satu persatu faktanya? Saya belum berani menyimpulkan, tapi saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Marwan, karena memang selaku kuasa hukum pembela, harus membela kliennya sampai titik darah penghabisan. Dan saya juga apresiasi bahwa beliau juga sudah melakukan prak-peradilan. Karena kalau kita berbicara opini, analogi, ini adalah criminal justice system. Tidak akan sampai. Justru harus melalui jalur-jalur yang jelas. Makanya dengan jalur prak-peradilan ini pun juga, ini sesuatu yang sudah sangat bagus. Kekejaksaan juga, saya kira sudah. Hal yang sangat bagus ini merupakan satu pengawasan atau koreksi dari masyarakat maupun pengacara. Dan apabila memang meragukan, saya sudah katakan berkali-kali, adakan eksaminasi, karena ini sudah inkrah. Eksaminasi itu apa? Pengujian terhadap dakwaan jaksa terdahulu, pengujian terhadap keputusan hakim, bahkan kalau perlu audit penyidikan. Ada pun setelah masalah yang lain, masalah seperti Ibturudiana, menunjukkan 11 orang, itu sah-sah saja memberikan petunjuk-petunjuk. Itu namanya petunjuk. Tetapi di sini saat itu kan polisi atau penyidik harus mengklarifikasi betul enggak yang 11 orang ini sesuai yang ditunjukkan. Apabila tidak sesuai, ya jangan dong. Tapi apabila sesuai, ya sudah. Dan ini pun juga harus diuji oleh kejaksaan. Makanya tadi Pak Marwan betul. Karena poli itu baru merasa lega kalau sudah P21. Nah, sebelum P21 ini memang jaksa harus memberikan petunjuk-petunjuk yang detail. Baik istilahnya konstruksi pasang, konstruksi siapa saja yang menjadi tersangka, apa saja yang menjadi alat bukti, bahkan rekonstruksi kejadian. Jaksa harus mampu memberi petunjuk. Panton. Yang bisa mengoreksi poli hanya jaksa. Nah, izin saya potong panton. Ini kan banyak asumsi yang kemudian muncul yang menyatakan bahwa ngejelimetnya atau semerautnya kasus pembunuhan Vina ini karena dari awal ada kelalaian pihak kepolisian dalam proses penyidikan. Seperti yang tadi sempat disinggung Pak Marwan sempat ada katakanlah pernyataan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal baru kemudian berkembang ke kasus pembunuhan baru kemudian ada 11 DPO dan kemudian 11 tersangka kemudian 2 DPO hilang. Anda sendiri melihat enggak betul sebetulnya ini dari awal penyidikannya yang memang salah? Makanya kita tidak boleh sekarang menjustifikasi justru kalau ingin mengetahui apakah itu salah atau benar kita bukan hakim adakan audit penyidikan audit investigasi apa yang saat itu benar atau salah? Masalah kecelakaan tunggal memang awalnya adalah kecelakaan tunggal tetapi ada kesaksian-kesaksian yang menyatakan bahwa telah terjadinya satu penganiayaan telah terjadinya satu pembunuhan bahkan kecelakaan tunggal pun juga itu merupakan salah satu rekayasa baik dari hasil yang awal sehingga diputuskanlah diadakan sebuah penyidikan dan hal itu sudah inkrah dibuktikan oleh para tersangka atau terdakwa yang sekarang walaupun dalam berita acaranya memang mencabut tetapi sayang saya mendengar saya menganalisis bahwa ketika di dalam sidang pengadilan tertutup para terdakwa itu memberikan keterangan-keterangan yang mengarah pada jadinya penganiayaan dan pembunuhan yang diditung oleh bukti-bukti dimana Fisum juga mengatakan bahwa ada kematian tidak wajar akibat benda tumpul dan benda tumpulnya itu ada yaitu sebuah balok bahkan ada benda tajam benda tajam mandau dan ini pun juga sudah diikronkan di dalam persidangan dan itu sesuai dengan keterangan para terdakwa nah inilah yang menjadikan saat itu kenapa dari kecelakaan menjadi peristiwa pidana penganiayaan dan pembunuhan itu yang saya ketahui dari hasil analisis sidang maupun para saksi termasuk pengacara pertama yang mendampingi pinak dengan eki oke saya ke Pak Marwan terakhir Pak Marwan Anda menyatakan berkali-kali Anda yakin klien Anda tidak bersalah Anda bahkan katakanlah maju sampai ke Kejaksaan Agung katakanlah untuk memperjuangkan klien Anda juga lewat pra-peradilan seberapa katakanlah gini seberapa besar prosentasinya Anda yakin klien Anda akan dibebaskan dan dibuktikan bahwa ini bukan Pegi Perong saya jawab Mbak ya 99% Pegi Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Eki dan Pina ini pandangan saya untuk lebih jelas ada apa terhadap perkara ini apa yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris dia mengatakan bentuk itu tim pencari fakta saya sangat mendukung saya sangat mendukung sekali Mbak buat itu tim pencari fakta biar kita semuanya fire semuanya kita buka semuanya oke terima kasih Pak Marwan terima kasih Pak Anton sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam sehat-sehat selalu kita akan tunggu perkembangan kasusnya seperti apa kita akan pantau terus setiap hari perkembangannya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati